KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam setelah 72 jam pencarian oleh tim gabungan. Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono mengatakan tim mengalami kesulitan dalam pencarian hingga menghadapi resiko tinggi dalam proses evakuasi. Penyebabnya ialah kapal selam terdeteksi tenggelam di kedalaman 850 meter. Laksamana Yudo mengatakan akan berupaya keras mencari KRI Nanggala 402 beserta para awak kapal di dalamnya. Unsur-unsur kita yang melaksanakan pendeteksian dan unsur-unsur lain akan berusaha keras. Karena kedalaman laut yang dideteksi adalah kedalaman 850 meter, kata Yudo dalam jumpa pers di Bali Sabtu, tanggal 24 April 2021. Dengan kondisi tersebut, kata Yudo, tim dipastikan menghadapi kesulitan hingga risiko yang tinggi. Ini risikan dan memiliki kesulitan tinggi untuk ROV atau Remotely Operated Vehicle dan pengangkatan nantinya, ujar dia. Dalam pencarian ini, TNI dibantu oleh militer negara lain seperti Australia, Singapura hingga Amerika Serikat. Untuk kapal-kapal yang memiliki peralatan seperti Singapura, dia memiliki alat yang bisa mencakup kedalaman 900-1000 meter. Kita tempatkan bersama KRI Regal, jika itu terbukti Nanggala, kita tindak lanjuti dengan peralatan yang dimiliki oleh Singapura, kata Yudo. Peralatan dari Australia juga disiagakan untuk mendeteksi gerakan bawah air. Dari Australia ini juga ditempatkan dekat, mereka memiliki kemampuan untuk deteksi bawah air. Namun hanya menemukan kontak sonar saja, ditindak lanjuti oleh KRI Regal, ujar dia. Dalam kesempatan itu, KASAL juga menyatakan status submis kapal selam hilang ditingkatkan menjadi subsung, kapal selam tenggelam. Kita isyaratkan dari submis kita tingkatkan menjadi fase subsung, ujar dia. Tim kini siap untuk melakukan evakuasi terhadap awak kapal selam yang masih bisa ditemukan. Pada fase ini kita siapkan untuk evakuasi medis terhadap ABK yang masih kemungkinan ada yang selamat. Anggota yang selamat akan kita evakuasi baik ke Surabaya atau ke Banyuwangi, ujar KASAL. Tim dari kepolisian turut membantu dalam pencarian KRI Nanggala. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun turut mendampingi Panglima TNI dan KASAL dalam proses pencarian. Setidaknya ada empat kapal dan empat drone diterjunkan Polri untuk membantu pencarian. Dalam kesempatan ini, kami selalu berusaha terus melakukan apa yang dilakukan dengan segala daya upaya yang ada. Kami telah menurunkan empat jenis kapal untuk men-support pencarian kegiatan resiu dan empat unit drone, kata Sigit. Terima kasih telah menonton!